Halo semuanya, welcome back to my channel dan di video kali ini saya bakal mereview mainan dari Happy Meal yaitu Nintendo Mario Kart tahun 2022 dan sebelum melanjutkan videonya jangan butuh like, komen, share, dan bagi belum subscribe, subscribe juga ya, oke? Oke guys, jadi di video kali ini saya bakal mereview mainan dari Happy Meal yaitu Nintendo Mario Kart tahun 2022 ya dimana untuk set ini berupakan representasi dari set yang sebelumnya dirilis yaitu Mario Kart juga di tahun 2014 nah, dimana untuk di set ini, keluaran tahun ini, dia menambahkan, pihak MACD itu menambahkan satu karakter baru yaitu Toad juga guys dan kira-kira seperti itu aja dan langsung saja kita review sama-sama mulai dari pertama yaitu Mario dan seperti ini untuk si Mario dimana untuk kendaraan Go Kart yang dia naiki yaitu Red Standard 8 dan seperti ini itu tampak mainannya dimana ini benar-benar mirip banget seperti di gamenya guys yaitu Mario Kart Deluxe 8 atau di mobile-nya disebut dengan Mario Kart Tour ya, untuk ini dia aksennya berupa stiker ya guys ya jadi untuk stikernya disini ada logo Mario seperti ini dan di bagian sampingnya terdapat aksen garis berwarna biru muda dan juga biru tua kayak gini guys lalu di bagian pijakannya terdapat warna merah kayak gini di bagian kiri dan di bagian kanan untuk bannya dibuat custom seperti ini jadi tidak layaknya seperti Go Kart pada umumnya nah ini untuk bagian kenalapotnya berwarna kuning dan markingnya terdapat di bawah guys nah untuk cara mainnya itu layaknya mobil-mobilan pada umumnya dimana cukup didorokan saja si Mario ini nanti dia bakal berjalan ke depan dan kita coba untuk mekaniknya seperti apa ya guys ya tunggu sebentar nah kira-kira seperti itu saja untuk si Mario ini dan kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu Luigi dan ini dia untuk si Luigi dimana dia mengendarai Go Kart yang bernama Match 8 nah kira-kira seperti ini tanpa mainannya dimana ini tanpa stiker ya guys ya kalau misalnya ada stikernya seperti ini kita lihat untuk detailnya ini benar-benar mirip banget seperti di gamenya dan untuk karakternya si Luigi ini benar-benar mirip banget seperti di animasinya, filmnya, dan juga gamenya pastinya ya guys ya untuk kepalanya dia bisa diputar 360 derajat kayak gini dan ini untuk Match 8-nya kayaknya modifikasi ya karena kalau yang aslinya itu kan dia bannya nggak seperti ini ini dia rada futuristik kayak yang punya Mario sebelumnya langsung saja kita coba untuk ke mekaniknya atau gimmicknya dimana dia sama seperti si Mario cukup kita dorongkan ke depan dan dia bakal berjalan dan kita coba untuk mekaniknya seperti apa ya guys ya tunggu sebentar dan kira-kira seperti itu aja untuk si Luigi ini dan kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu Bowser dan seperti ini untuk si Bowser dimana dia mengendarai suatu go-kart yang bernama Match 8 juga nah jadi yang seperti saya bilang sebelumnya Match 8 ini untuk go-kartnya seperti ini dan juga ini dia si Bowser tanpa stikernya kayak gini jika ada stikernya kira-kira seperti ini guys yup kita lihat dulu untuk si Bowser ini dia figurnya cuma lagi figur saja kepalanya tidak bisa diputar 360 derajat karena sudah ketahan dengan bagian go-kartnya tapi ini dia benar-benar gede banget jadi ya untuk mobilnya agak kasian ya bisa dilihat ya terus ya perbandingannya dengan si Luigi itu dari segi ban dimana dia tipenya sama bertipe kan Match 8 cuman yang ini versi customisena dan yang ini versi normalnya nah untuk mekaniknya sama saja dia cukup didorongkan ke depan kayaknya mobil-mobilnya pada umumnya dan dia bakal berjalan ke depan kita coba untuk mekaniknya seperti apa ya guys ya tunggu sebentar dan kira-kira seperti ini aja untuk si Bowser ini dan kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu Yusi dan seperti ini tuh si Yusi dimana Yusi ini menaiki sebuah motor dan ini benar-benar mirip banget seperti di game yang Mario Kart Deluxe 8 ya itu tersedia di Nintendo Switch ya dan juga Xbox pastinya dan ya dia untuk motornya berwarna hijau dan untuk si Yusi ini benar-benar mirip banget untuk karakternya lalu kepalanya bisa diputar ke 300-100 derajat kayak gini langsung saja kita ke gimmicknya atau cara mainnya gimana dimana ini cukup didorongkan saja lightnya mobil-mobilnya pada umumnya seperti teman-temannya Mario dan yang lain-lain setelah itu si Yusi ini bakal berjalan ke depan kita coba pintu mekaniknya seperti apa ya guys ya tunggu sebentar nah kira-kira seperti itu aja untuk si Yusi ini dimana selain itu kalian juga bisa memainkannya like motor-motoran kayak gini guys ya kira-kira seperti itu aja untuk si Yusi ini dan kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu Princess Peach nah ini dia untuk si Princess Peach dimana dia adalah seorang putri dan kalau di game Mario Bros dia diculik oleh seekor monster yang bernama Bowser nah di Mario Kart ini dia menaiki motor yang berwarna pink dan juga bannya yang telah memodifikasi kayak gini guys jadi untuk motor seperti ini yang bannya bisa terbang kayak gini guys itu cuma ada di game Mario Kart Deluxe 8 nah untuk yang versi mobile-nya itu tidak ada sama sekali untuk yang bagian motornya sama untuk go-kart yang bannya miring kayak gini guys dan juga ini untuk figura mirip banget seperti di game-nya dan akurat pastinya langsung saja kita coba untuk mekaniknya seperti apa dimana pas didorongkan dia bakal berjalan dan kita coba untuk gamingnya kayak gimana ya guys ya tunggu sebentar dan kira-kira seperti ini saja untuk si Princess Peach ini dan kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu Don Kekong dan seperti ini untuk si Don Kekong dimana dia menaiki sebuah go-kart yang bernama Brown Standard 8 ya jadi untuk tipenya sama dia kayak teman-temannya dimana untuk tipe go-kart itu bernama Standard 8 dan itu warnanya menyesuaikan dengan karakternya guys dan karena ini dia Don Kekong jadi warnanya menjadi coklat dan dinamakan dengan sebutan Brown Standard 8 ya disini udah customize ya punya saya dimana untuk stiker ini udah tidak ada tapi kalau misalnya ada stikernya kira-kira seperti ini guys ya jadi untuk stikernya itu berwarna coklat dan juga ada logo DK atau Don Kekong untuk figurnya ini kepalanya tidak bisa diputar karena udah ketahan dengan bagian badannya cukup besar ini dan juga untuk go-kartnya dia tipenya modified dimana sama seperti si Mario ya guys ya langsung saja kita coba ke mekaniknya dimana ini cukup kita dorongkan saja ke depan dan go-kart ini si Don Kekong ini bakal berjalan dan kita coba seperti apa ya guys ya tunggu sebentar dan kira-kira seperti itu saja untuk si Don Kekong ini dan kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu Toad jadi ini untuk si Toad dimana dia ini untuk karakternya merupakan penjaga atau bodyguardnya si Princess Peach dan ya untuk tampak mainannya kira-kira seperti ini di Mario Kartnya dia memakai mobil go-kart yaitu tipe blue standard 8 ya untuk figura benar-benar mirip banget seperti di game-nya dan dia bisa diputar kayak gini untuk kepalanya lalu di bagian belakang terdapat baling-baling kayak gini langsung saja kita ke mekaniknya atau gimmicknya dia sama seperti teman-temannya cukup didorongkan saja ke depan dan si Toad ini bakal berjalan dan kita coba untuk gimmicknya seperti apa ya guys ya tunggu sebentar nah kira-kira seperti itu saja guys untuk si Toad ini dan kita lanjut untuk yang terakhir yaitu Camouflage Toad dan ini dia untuk si Camouflage Toad dimana ini adalah customized dari saya sendiri ya guys ya yang dimana untuk yang terakhir itu adalah Toadette dan kira-kira untuk ilustrasinya seperti ini ya jadi untuk topinya sama seperti yang saya custom ini berwarna pink dengan aksen bulat-bulat yaitu warna putih dan di bagian belakang itu terdapat kayak kedua kepangan jadi dia itu adalah karakter cewek di Toadnya itu dan merupakan partnernya dari si Toad itu sendiri nah langsung saja kita review untuk yang customized punya saya ini yaitu si Camouflage Toad jadi ini saya menyamai si Toadette karena emang itu baru rilis ya di US sana dan untuk bagian setirnya dia berwarna pink lalu bagian topinya ini berbentuk jamur dia berwarna pink juga dan aksen bulatnya ini berwarna putih lalu untuk bagian badannya juga dia berwarna pink pastinya karena dia perempuan atau gender cewek untuk si Toadette nah yang punya saya ini karena dia Toad saya customize jadi ini bagiannya sengaja saya warnain biru atau warna aslinya bawaan pabriknya dan di bagian belakang sini harus ada kedua rambut kayak pangannya untuk si Toadette ya dan untuk fisiknya dia seperti topinya yang kayak jamur ini guys lalu di bagian belakangnya dia tidak ada turbin atau baling-baling kayak gini untuk si Toadette sedangkan yang punya saya ini ada karena emang ini customize juga dan juga di bagian sini sama seperti si Toad cuman untuk logonya untuk si Toadette itu berwarna pink jadi ya untuk logonya ini dia warnanya pink ya langsung saja kita coba untuk gimmicknya gimana kita cukup dorongkan saja si camouflage Toadette ini dan dia bakal berjalan dan kita coba untuk gimmicknya seperti apa tunggu sebentar dan kira-kira seperti ini aja untuk si camouflage Toadette ini dan untuk set Nintendo Mario Kart tahun 2022 guys oke guys thanks banget yang sudah nonton video ini atau stay di channel ini dan jika kalian suka dengan videonya jangan untuk like komen share dan bagi belom subscribe subscribe juga ya see you next video dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati